Sitratai Merah Jilid 4. Pada saat itu terdengar bunyi ribut-ribut di luar kamar, karena teriakan Bong Wan Gwe tadi telah menarik perhatian para jagoannya yang tidur di kamar belakang. Mereka berlima membawa senjata masing-masing menyerbu ke situ. Alangkah kaget mereka ketika melihat bahwa majikan mereka telah menggelepak di lantai dengan tak berkepala pula, sedangkan di dekat tembok berdiri seorang wanita muda dengan pedang di tangan kiri dan kepala majikan mereka digantung pada rambut dengan tangan kiri pula, sedangkan tangan kanan asyik menulis di atas tembok dengan tulisan darah. Beramai-ramai mereka menerjang masuk, tapi karena kamar itu sempit penuh barang-barang, yang maju lebih dulu adalah cuntin si muka iblis yang bersenjatakan ruyung besi. Si muka iblis menggunakan ruyungnya yang berat menghantam kepala Lian Hwa yang sedang berdiri membelakanginya dan asyik menulis, seakan-akan tidak tahu bahwa di luar telah berdiri jagoan-jagoan Bong Wan Gwe dan bahkan seorang di antara mereka kini tengah mencoba untuk memukul pecah kepalanya. Tapi Lian Hwa bukanlah murid si manusia aneh Hong Lun jika ia dapat dipecahkan kepalanya dengan begitu saja. Tanpa menengok sedikit pun dan dengan tangan kanan masih menulis terus, ketika senjata ruyung itu menyambar ke arah kepalanya, ia hanya menggeser sedikit kakinya dan tangan kirinya yang memegang pedang dan kepala berlumuran darah itu bergerak ke belakang. Terang ruyung itu tersampok pedang dan si muka iblis memandang dengan mulut ternganga karena ruyungnya telah putus ujungnya. Sebelum ia dapat kembalikan semangatnya yang seakan-akan terbang karena kagetnya, Lian Hwa yang sementara itu telah selesai menulis segera membalikan tubuh dan pedangnya telah pindah ke tangan kanan. Jun Tin hendak lari keluar, tapi sinar pedang mengejarnya dan sebelum ia sampai ke pintu kamar, punggungnya telah tertusuk pedang. Ia mengeluarkan jeritan ngeri lalu roboh berkeloyotan. Lian Hwa memutar pedangnya dan meloncat keluar kamar. Ketika ia menurunkan kakinya di pekarangan luar, ia berdiri menanti musuh-musuhnya yang datang berlari-larian mengeroyok. Hati dan perasaan Lian Hwa pada saat itu diliputi rasa marah dan terharu. Marah karena ingat bahwa jagoan-jagoan ini dulu telah membunuh ayahnya, dan terharu karena akhirnya ia berhasil juga membalaskan sakit hati orang tuanya dan kepala musuh besarnya kini telah berada di tangannya. Segera ia memainkan Sian Leong Kiam Hoat, silat pedang Nagyadewa, yang hebat dan dalam beberapa jurus saja keempat lawannya semua telah roboh di atas tanah terbenam dalam darah mereka sendiri. Pada saat itu Lian Hwa seakan-akan kemasukan iblis. Hatinya penuh dendam dan hawa nafsu, dengan mata beringas ia menengok ke kanan-kiri mencari-cari. Maksudnya hendak membunuh seluruh isi rumah itu. Tiba-tiba pintu sebuah kamar terbuka dan seorang anak laki-laki kira-kira berusia 11 tahun lari keluar, di belakangnya terdengar suara wanita memanggil ketakutan, Lian Keng. Lian Keng. Kembalilah kau. Lian Hwa mengangkat pedangnya mengejar anak itu. Setelah dekat ia mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba pedang itu ditahannya dan hatinya menjadi lemas, hawa marahnya buyar seakan-akan awan tertiup angin. Sayup-sayup sampai terdengar olehnya gemah suara Chin Hon yang berkata dengan suara halus ketika mereka masih bersama-sama beberapa hari yang lalu, Adik Lian, aku tidak suka kepada kebanyakan orang dari kaum persilatan, karena kera hidup mereka itu kejam sekali. Betapa banyak jiwa dikorbankan karena dendam dan sakit hati di antara golongan mereka. Tindakan yang gila dilakukan oleh mereka kalau sudah berdaya membalas sakit hati. Balas-membalas tiada habisnya. Bahkan di dalam kebiasaan mereka, wanita dan kanak-kanak juga dibinasakan hanya untuk mengumbar hawa marah dan perasaan dendam. Alangkah kejamnya. Aku tidak suka, tidak suka, mengingat suara ini, lenyaplah kegusaran Lian Hwa. Ia telah membunuh orang yang paling berdosa, ialah Bong Hem Kian dan telah membinasakan kelima kaki tangannya pula, maka boleh dikata sakit hati orang tuanya telah terbalas penuh. Apa gunanya membunuh semua keluarga Bong yang tidak tahu menahu tentang sakit hati itu dan sama sekali tidak berdosa? Dengan pikiran inilah makalian Hwa segera loncat memasuki kamar Bong Wan Gwe tadi, satu alu menggunakan sehelai kertas buku catatan Bong Hem Kian untuk menghapus namanya di bawah syair yang ditulisnya tadi dan ditinggalkan sebuah huruf Han saja. Syair itu berbunyi demikian, Ayah, Ibu, seisi rumah terbunuh semua, hingga aku menderita, sebatang kera, sakit hati dikandung sebelas tahun lamanya, semua ini gara-gara Bong Hem Kian si iblis durhaka, malam ini aku keturunan terakhir dan satu-satunya, membalas sakit hati orang tua, teratai bersih di dalam telaga, kini menjadi merah oleh darah musuh orang tuanya, aku puas dapat berbakti kepada orang tua, roh Ayah Ibu puas, terbalaslah sakit hati mereka, Bong Hem Kian puas, karena telah dapat menebus dosa. Han Lilian Hwa lalu meloncat ke atas genteng membawa kepala musuhnya dan langsung menuju ke kuburan Ayah Ibunya. Ia meletakkan kepala itu di depan kuburan orang tuanya, lalu berlutut sambil menangis sedih. Ayah Ibu, janganlah penasaran lagi. Kepala bangsa Bong Hem Kian telah anak bawa ke sini. Lihatlah, dan kelima kawannya juga telah anak bunuh mampus. Jangan penasaran, Ayah, Ibu, anak tak sanggup membunuh seluruh keluarga. Ia menangis terseduh-seduh dan sebagai jawaban kata-katanya dan ratapannya itu, terdengar suara daun-daun tertiup panggil berkeresekan dan suara kutu malam berlagu sedih. Sampai hampir pagi Lian Hwa berlutut di situ, kemudian ia meninggalkan kampung itu menunggang kudanya. Ia tidak berganti pakaian laki-laki karena ia pikir setelah kini tugasnya terpenuhi, maka tak perlu ia berlaku hati-hati. Ia akan mengembara meluaskah pengalaman. Ia tidak mempunyai tujuan hendak pergi kemana, karena ia pun sudah tidak mempunyai handai taulang lagi, tak bersanak tak berkawan. Kembali ia ingat kepada Chin Han, karena hanya pemuda itu seoranglah kawannya yang baik. Ia menghela nafas dan membalapkan kudanya. Pikirannya penuh dengan peristiwa yang terjadi malam tadi. Ia sengaja tidak mau berterang memberitahukan namanya di dalam syair itu karena ia membenarkan pendapat Chin Han bahwa tiada gunanya balas-membalas terus-terusan. Ia tidak berdosa kepada keluarga Bong Hei Mekian karena ia membunuhnya untuk membalas sakit hati orang tua. Kini sakit hati itu himpas sudah dan tidak perlu ia memusuhi keluarga Bong itu. Namun bagaimana juga, ia masih memasukkan nama julukannya di dalam syair itu, ialah terapai merah. Berhari-hari ia mengembara tak tentu arah tujuan. Kalau berhenti di sebuah kota yang dianggapnya indah, ia tinggal beberapa hari, lalu melanjutkan pula perjalanannya. Wangnya masih ada, karena Su Hengnya dulu memberi bekal cukup. Tapi soal uang ia tidak khawatir, karena kalau sampai kehabisan, ia dapat pinjam dari simpanan seorang hartawan. Ini sesuai dengan pesan Su Hengnya. Sumoy, kalau engka sudah terpaksa sekali kehabisan bekal boleh kau ambil secukupnya dari simpanan seorang hartawan. Tapi awas jangan mengorbankan jiwa orang dalam hal itu. Pula, sebelumnya harus diselidiki lebih dulu keadaan hartawan itu. Kalau ia orang baik dan dermawan, jangan diganggu. Ingat ini, Sumoy, untuk menjaga nama gurumu dan nama kita. Pada suatu hari sampailah Lian Hwa di kota Ang Simui. Ia bermalam di hotel terbesar di kota itu. Dan di kota itulah secara sangat kebetulan ia mendapatkan nama Gan Keng Hiap dan alamatnya. Pembaca barangkali belum melupa bahwa ketika Sian Kiam Khoi Jin Ong Lun si manusia aneh pedang jawa akan menutup metu untuk selamanya, ia telah berpesan kepada murid tunggalnya untuk membalaskan penasarannya terhadap seorang bernama Gan Keng Hiap. Selama ini Lian Hwa belum pernah melupakan pesan gurunya tapi karena ia tidak tahu kemana harus mencari musuh burunya itu, ia tidak berdaya. Pula, ketika itu ia sibuk mengurus dendam keluarganya sendiri. Ketika ia diharuskan menuliskan nama di buku hotel, secara iseng-iseng ia membuka-buka halaman buku tamu itu dan dengan tak segaja matanya bertemu dengan nama seorang tamu yang membuat hatinya berdebar-debar. Nama itu ia lah Gan Keng Hiap dengan alamat kota Tiong Bia Kuan. Hatinya berdebar-berbareng girang. Ia masih ingat bahwa Lo Chin Hon juga pergi ke Tiong Bia Kuan ketika berpisah dengan dia. Mungkin mereka dapat saling berjumpa di kota itu, karena siapa tahu bahwa pemuda itu masih di sana? Tanpa membuang waktu lagi, Lian Hwa segera mencari keterangan di mana letak kota Tiong Bia Kuan. Ternyata jarak antara Ang Simui dan Tiong Bia Kuan hanya dua hari perjalanan berkuda. Hari itu juga Lian Hwa berangkat menuju ke Tiong Bia Kuan sambil membalapkan kodanya. Hari telah hampir gelap ketika pada keesokan harinya ia sampai di kota itu. Ternyata kota Tiong Bia Kuan cukup ramai, lebih besar dan ramai jika dibandingkan dengan Ang Simui. Lian Hwa sebenarnya tidak mengetahui permusuhan apakah yang ada antara Gulunya dan Gan Keng Hiap, karena di waktu hidupnya Ong Lun hanya pernah menyatakan bahwa hidupnya telah dibikin sakit dan penasaran oleh Gan Keng Hiap dan bahwa ia sendiri tak berdaya menuntut balas, maka kini minta muridnya mewakilinya untuk membalaskan sakit hati itu. Di dalam hatinya Lian Hwa ada juga keraguan-raguan karena ia kini menghadapi satu tindakan yang tidak diketahui ujung pangkalnya dan asal mulanya, padahal Suhengnya berkali-kali berpesan bahwa sesuatu tindakan harus dilakukan dengan teliti dan tidak boleh sembrono. Maka, jika ia kini pergi mencari dan tanpa minta keterangan lalu membunuh orang Shigan itu, bukankah itu pun merupakan suatu tindakan yang sembrono sekali? Ah, tidak bisa, bantah suara hatinya. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Suhu, sedangkan aku sebagai murid tunggalnya harus melaksanakannya untuk membalas budinya yang begitu besar. Dari keterangan penduduk di kota itu dengan mudah ia bisa menemukan rumah Gankeng Hiap. Rumah itu besar juga, tapi sudah kuno dan tidak terawat. Ketika Lian Hwa berjalan lewat di depan rumah itu pada sore hari itu, pintu rumahnya tertutup saja dan keadaan dari dalam rumah seti tak terdengar sesuatu seakan-akan rumah itu tiada penghuninya. Sebenarnya setelah berjumpa dengan Chin Han, semangat Lian Hwa dalam hal bunuh-membunuh sudah turun banyak bahkan hampir lenyap. Ia sudah menetapkan dalam hati tidak akan seberangan mencari perselisihan dan seberangan membunuh kalau tidak terpaksa sekali dan kalau tidak untuk kebaikan. Ia kini insaf mengapa Suhengnya bersumpah tidak membunuh lagi, satu keputusan yang dulu ia anggap sebagai tanda kelemahan hati. Maka kali ini Lian Hwa ingin bekerja cepat. Setelah bertemu, ia akan membunuh Gan Keng Hiap itu seperti pesan gurunya, kemudian ia akan pergi dari situ. Lain orang ia takkan mengganggunya. Malam hari itu dengan pakaian ringkas warna hijau dan ikat pinggang kuning, bunga terapai emas menghias rambutnya dan pedang Sian Leong Kiam tergantung di pinggang, Lian Hwa meloncat ke atas genteng dan berlari-larian meloncat di wubungan rumah orang menuju ke rumah musuh burunya. Ketika ia sampai di atas rumah Gan Keng Hiap, ia melihat di sekeliling rumah itu sungi, tapi dari sebuah kamar masih tampak menyorot keluar api pelita. Ia segera meloncat ke arah kamar itu dan menggeser genteng mengintip ke dalam. Di dalam kamar itu ia melihat seorang tua berusia lebih kurang 60 tahun dengan jenggot panjang warna putih sedang duduk di kursi dan memegang alat tulis. Di depannya terbentang kertas putih lebar yang sedang ia tulis. Ternyata ia sedang membuat Lian, Syair berpasangan, dengan tulisan yang sangat indahnya. Melihat tulisan itu Lian Hwa merasa sangat kagum. Wajah orang tua itu putih dan halus, pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang sastrawan tua dengan lengan baju yang lebar dan panjang. Di dekatnya terdapat sebatang tongkat bercagak yang disandarkan di pinggir meja. Melihat tongkat itu Lian Hwa merasa terkejut dan sanksi pula untuk melakukan tugasnya. Tongkat itu menandakan bahwa orang tua di bawah itu adalah seorang penderita cacat yang hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkatnya. Pada saat itu si orang tua yang rupa-rupanya sedang membuat Lian untuk seorang sahabat menuliskan namanya di bawah Lian. Membaca nama yang berbunyikan kenghiap itu, Lian Hwa tidak ragu-ragu lagi bahwa orang tua itulah musuh burunya, sungguhpun di dalam hati ia merasa aneh mengapa gunyah yang gagah perkasa itu mempunyai seorang musuh yang demikian lemah tampaknya dan seorang sastrawan yang cacat pula. Tapi ia tak mau perdulikan semua itu, ia mengertak gigi dan membuka genteng untuk menerobos ke dalam melalui genteng. Tetapi pada saat itu terdengar bentakan perlahan dari belakangnya, Hi perlahan dulu, kawan. Bukan laku seorang gagah mengintai-intai rumah orang. Apakah kehendak Mulian Hwa meloncat berdiri dan membalikan tubuhnya? Di bawah sinar bintang yang hanya suram saja, ia melihat seorang laki-laki muda berdiri di depannya sambil bertolak pinggang, dan memandangnya dengan marah. Eh, eh, engka seorang wanita? Maaf, Li Enghiong, tapi apakah keperluan Li Enghiong datang ke sini di malam buta sehingga kami mendapat kehormatan kunjunganmu? Kalau ada perlu silakan turun dan masuk, melihat dirinya keberguk orang. Lian Hwa menjadi marah dan malu. Marah karena sikap orang yang lemah lembut seakan-akan mau mengejeknya dan memandang ia seperti anak kecil yang nakal, dan malu karena ia yang sedang mengintai tidak tahu bahwa di belakangnya ada lain orang yang melihat perbuatannya. Maka ia segera mengunus pedangnya dan membentak, jangan banyak mulut. Setelah kau ketahui kedatanganku, maka tak perlu pula aku sembunyi-sembunyi. Kedatanganku hendak membunuh Gan Keng Hiap terkejut orang itu mendengar pengakuannya. Ia pun marah dan mencabut keluar pedangnya dari punggungnya. Gampang saja kau bicara. Apakah hanya kau seorang yang mempunyai pedang? Lian Hwa menggerakkan pedangnya, tapi tiba-tiba orang itu berteriak. Tunggu dulu dan ia meloncat ke tempat yang agak terang dan tidak tertutup bayangan pohon dan wuungan. Walaupun heran, Lian Hwa mengejarnya. Mereka saling memandang dan Tua kopanggilan ini keluar dari bibir Lian Hwa dengan suara penuh kesayangan. Benarkah Chin Hon yang berdiri di depannya memegang pedang ini? Sebaliknya Chin Hon memandangnya dengan mulut ternganga dan matah terbelalak. Matanya berputar-putar dari atas ke bawah meneliti seluruh badan gadis itu, lalu berhenti di rambut Lian Hwa, menatap bunga teratai emas, Jadi kau, kau, Anglian Lian Hiap, Anglian Lian Hiap mengangguk, dan kau, Tuaku, Ah, mengerti aku, dulu yang menolongku di kelenteng itu adalah kau sendiri. Sungguh Sandiwara yang bagus Chin Hon menghela nafas. Sudahlah, jangan bicarakan itu pula. Kini yang terpenting ialah pertanyaanku ini, yaitu mengapa kau datang kes ini? Untuk bertemu dengan Gan Keng Hiap dan membunuhnya? Kenapakah kau hendak membunuh Gan Keng Hiap? Ada permusuhan apa antara kau dan dia kau jangan ikut-ikut, Tuaku ini urusanku sendiri, tidak bisa begitu, nih Hiap. Ketahuilah bahwa Gan Keng Hiap yang hendak kau bunuh itu adalah pamanku dan juga guruku mengajar ilmu surat. Apakah aku harus diam saja melihat ia hendak dibunuh orang ia tak berani menyebut adik lagi? Lian Hwa menjadi marah. Hektometer, bagus orang silu. Aku tadinya hanya akan membunuh Gan Keng Hiap saja, tapi bukan salahku kalau aku melawan siapa saja yang hendak menghalangi niatku. Ketahuilah olahmu, Gan Keng Hiap itu adalah musuh guruku dan aku datang untuk membalaskan sakit hatinya kembali Chin Hon terkejut. Kalau begitu, kau adalah murid dari Sian Leongkoy Jinong Lun. Dengarlah Li Hiap, urusan di antara gurumu dan Gan Syohku, pamankan, adalah, aku tidak peduli potong Lian Hwa. Aku harus mentaati pesan suhuku dan kau jangan menghalangi setelah berkata begitu Lian Hwa menggerakan tubuhnya hendak meloncat turun. Cepat tubuh Chin Hon berkelebat pula menghadang di depannya. Perlahan dulu, Li Hiap. Kau tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Aku tidak membiarkan kau membunuh orang seperti membunuh seekor ayam saja orang silo. Kau keterlaluan katanya dengan gemas, karena hatinya sangat menyesal mengapa pemuda yang dibuat kenangan ini ternyata membela musuhnya. Ia lalu menyerang dengan tusukan pedangnya. Hektometer, Hektometer, dua orang sastrawan mengadu pedang, sungguh lucu, kata Chin Hon sambil menangkis serangan itu dengan pedangnya juga. Terang dua mata pedang saling gempur dan kedua-duanya loncat mundur untuk memeriksa pedang masing-masing karena merasa tenaga hebat membuat tangan mereka gemetar. Tapi kedua pedang itu ternyata tidak apa-apa. Tahulah mereka bahwa pedang lawan adalah pedang mustika yang kuat dan tajam. Lian Hwa menyerang kembali dengan menggunakan ilmu pedang Sian Leong Tiam Hoat yang liai, mula-mula ia menyerang dengan tipu Sian Leong Cutong, naga sakti keluar dari gua. Ia tidak menyerang secara sungguh-sungguh, karena sedikit pun tidak ada maksudnya hendak melukai pemuda itu, hanya akan memperlihatkan kelihayannya saja untuk menundukkan anak sekolahan ini. Tidak sangka sama sekali bahwa Chin Hon dapat menangkis dan balas menyerang dengan sama lihainya. Pedang pemuda itu berkelebat cepat dan sinar pedangnya bergulung-gelung menyilaukan. Kaget sekali hati Lian Hwa. Ia sama sekali tak pernah mimpi bahwa Chin Hon ternyata adalah seorang ahli pedang yang tinggi ilmu pedangnya. Maka ia lalu mengerahkan semua kepandainya dan mengeluarkan tipu-tipu silat Sian Leong Tiam Hoat yang paling berbahaya. Tapi semua itu sia-sia. Gerakan-gerakan ilmu pedang Chin Hon, yang aneh, sedikit mirip ilmu dari cabang Kun Lun dan ada juga miripnya dengan ilmu pedang Gaudi itu, menjaga tubuhnya dengan sangat rapatnya, bahkan dapat balas menyerang dengan tak kalah hebatnya. Mereka berdua lenyap dalam gulungan sinar pedang bagaikan dua naga sakti tengah bertempur mati-matian mendatangkan debu dan awan berhamburan. Lian Hwa merasa gemas sekali. Belum pernah selama ia keluar dari perguruan ia berjumpa seorang yang begini mahir Tiam Hoatnya. Dua ratus curus lebih telah berlalu dan hebat sekali jalannya pertandingan itu, tapi belum juga nampak siapa yang lebih unggul di antara mereka. Li Hiap, adik. Lian, sudahlah, apa perlunya kita bertempur terus? Bukankah kita bersahabat kata Chin Hon sambil menangkis dan menahan pedang Lian Hwa? Jangan banyak cakap. Ini hari kalau bukan kau, tentu aku yang mati di ujung pedang bentak Lian Hwa yang sudah menjadi gemas, suaranya parau karena ia menahan-nahan tangisnya. Ah, kau keterlaluan, Li Hiap, setelah berkata begini, Chin Hon memperhebat gerakan pedangnya. Ia mengeluarkan seluruh kepandainya dan pada suatu ketika ia mendapat kesempatan karena Lian Hwa yang merasa hatinya jengkel dan menyesal membuat gerakan agak lambat. Tangan kiri Chin Hon meluncur seperti seekor ular menotok pergelangan tangan Lian Hwa yang memegang pedang, sehingga Sian Leong Kiam jatuh berkeron tangan di atas genteng. Lian Hwa menjadi sedih dan malu, ia terduduk di atas genteng dan mendekat mukanya dengan kedua tangan sambil menangis terseduh-seduh. Chin Hon memungut pedang gadis itu dan menghampirinya sambil menyerahkan pedang, maafkan aku Li Hiap, telah kesalahan tangan. Inilah pedangmu. Lian Hwa mengangkat muka dan sepasang matanya yang merah dan berlinang air mata memandangnya dengan benci. Kemudian ia merebut pedang itu dan mengayun pedangnya ke arah leher sendiri. Moi-moi, adik Chin Hon berteriak khawatir dan untungnya pedang itu dapat dirampasnya, tapi telah melukai pundak Lian Hwa. Gadis itu terhuyung-huyung dan kalau tidak dengan cepat Chin Hon memeluknya pasti ia akan jatuh ke bawah genteng. Ia jatuh pingsan dalam pelukan Chin Hon. Pemuda itu kaget dan bingung. Ia mengira Lian Hwa terluka parah di pundaknya, padahal gadis itu pingsan karena hatinya sakit, sedih, menyesal dan malu. Tanpa sungkan-sungkan lagi, Chin Hon memondong tubuh Lian Hwa dan membawanya meloncat turun. Ketika sadar dari pingsannya, Lian Hwa dapatkan dirinya tengah berbaring di atas sebuah tempat tidur dan di dekatnya duduk dua orang. Yang seorang adalah Gan Keng Hiap, seorang tua sastrawan yang hendak dibunuhnya tadi, dan seorang pula adalah seorang wanita tua yang masih tampak bekas kecantikannya yang luar biasa. Melihat gadis itu sudah sadar dan segera bangun duduk, Gan Keng Hiap tersenyum, tenanglah Nona. Tapi Lian Hwa masih penasaran, ia melihat ke kanan-kiri tapi tidak melihat Chin Hon, maka dengan suara keras ia berkata, sesudah aku ditangkap, maka jangan banyak bicara lagi, bunuhlah aku kemudian ia menangis lagi. Nyonya tua itu menghampiri dan mengelus-elus rambutnya. Kau murid dari Ong Luntai Hiap tanyanya dengan suara halus. Lian Hwa mengangkat mukanya dan memandang mukanya yang manis budi dan berwajah menunjukkan keagungan itu, kemudian ia menoleh ke arah Gan Keng Hiap. Juga orang tua ini berwajah simpatik dan terang bukan orang jahat. Tapi mengapa gurunya bermusuh dengan mereka? Nona, kalau kau masih saja penasaran dan hendak membunuh aku orang tua tak berguna ini, Nah, inilah pedangmu. Tikamlah aku, jangan khawatir, aku seorang lemah tak mengerti ilmu silat, tak mungkin aku dapat melawan, kata Gan Keng Hiap sambil memberikan Sian Leong Kiam yang tadi terletak di atas meja. Tapi Lian Hwa tidak mau menerima pedang itu dan menundukkan kepalanya. Nona, dari keponakanku aku dengar bahwa kau adalah Ang Lian Li Hiap yang datang hendak membalaskan sakit hati suhumu ialah Hong Luntai Hiap. Mungkin kau belum diceritakan oleh gurumu sebab-sebab mengapa ia sakit hati kepadaku. Semua ini adalah karena dia ia menunjuk ke arah nyonya itu yang kini mengalirkan air matu dengan sedih. Lian Hwa aheran dan memandang nyonya itu dengan bingung. Mungkin kau tidak akan percaya kalau aku sendiri yang menceritakan riwayat ini padamu, maka biarlah dia yang bercerita, katanya pula. Nyonya tua itu menghela nafas dan menghapus air matanya. Dengarlah, nak. Memang benar bahwa Hong Luntai Hiap sakit hati karena aku. Duduknya hal begini, ia lalu bercerita dan Lian Hwa mendengarkan dengan penuh perhatian. Dulu ketika aku masih gadis, pernah aku diculik oleh seorang kepala rambok dan di tengah jalan aku ditolong oleh Hong Luntai Hiap. Ia ketika itu merupakan seorang pemuda yang gagah perkasa dan namanya dihormati oleh semua orang. Karena perbuatannya yang gagah dan sikapnya yang sopan santun itu, aku merasa berterima kasih dan mengaguminya sepenuh hatiku. Tapi nasib rupanya hendak mempermainkan kami. Belakangan ternyata bahwa ia cinta padaku, dan rasa simpati dan kekagumanku terhadapnya itu diterima dengan salah sangka. Ia mengira bahwa aku pun cinta padanya. Melihat sikapnya yang bersungguh-sungguh itu, aku tidak tega untuk menyangkal bahwa aku sebenarnya tidak ada perasaan cinta kepadanya seperti cintanya padaku itu. Karena aku sudah bertunangan pada waktu itu, ialah dengan ganteng Hiap yang itu waktu masih menjadi si Ucai, mahasiswa. Setelah mengantarkan pulang dengan selamat, seringkali Hong Luntai Hiap berkunjung dengan diam-diam dan mengadakan pertemuan dengan aku. Tapi kami adalah orang yang menjunjung tinggi nama kami maka tidak terjadi apa-apa antara dia dan aku. Kemudian telah diputuskan hari kawinku dengan ganteng Hiap, maka aku sebagai seorang anak uhau, berbakti, dan memandang tinggi peribudi, menurut saja karena aku pun mendengar bahwa ganteng Hiap adalah seorang pemuda baik-baik terpelajar, dan berbudi. Terpaksa pada malam itu ketika Hong Luntai Hiap datang mengunjungiku, aku tetapkan hatiku untuk memberitahu tentang perkawinanku yang sebentar lagi akan dilangsungkan itu. Selakanya sebelum aku membuka mulut, Hong Luntai Hiap dengan terus terang menyatakan cintanya padaku. Maka dapat kau bayangkan betapa sakit dan sedih hatinya ketika mendengar bahwa aku tak dapat menerima cintanya itu karena aku sudah bertunangan dan bahkan hendak kawin. Hong Luntai Hiap jatuh pingsan. Demikian besar cintanya padaku, bahkan setelah sadar dari pingsannya ia hendak bunuh diri di situ. Tapi aku menubruknya dan membujuk serta mengugiburnya. Akhirnya ia minta aku pergi minggat bersama. Tentu saja ajakan tidak baik ini ku tolak. Ia menjadi marah dan mengancam hendak membunuh ganteng Hiap. Aku menjawab bahwa jika dia membunuh calon suamiku, aku pun hendak bunuh diri. Maka pergilah dia dengan hati sakit dan sedih. Semenjak itu kami tidak mendengar akan halnya lagi. Agaknya ia telah insaf dan melupakan urusan itu, siapanya bahwa sampai saat ini, setelah kami semua menjadi tua, dia masih saja menaruh dendam dan menyuruh kau datang untuk membunuh suamiku. Maka katakanlah padanya Nona, jika ia hendak membalas sakit hati, suruhlah dia datang ke sini. Kami berdua suami istri rela mati di bawah tangannya. Kata-kata terakhir ini diucapkan dengan air mata bercucuran. Lian Hwa menjadi terharu dan menangis pula. Suhu, suhu sudah mati, apa? Ah, Onglun, Onglun, sampai matipun kau masih saja mendendam, nyonya gan menangis makin sedih dan suaminya hanya menghela nafas. Nah, lihiap. Sekarang kau sudah mendengar semua, maka kalau masih mau membunuh padaku, silakan ia menantang dengan suara tenang. Lian Hwa menjadi malu. Kalau begini halnya, memang suhu yang terburu nafsu dan terlalu kau kati, egoistis. Maafkan aku lopek, dan selamat tinggal. Aku kelak akan mohon ampun di depan arwah suhu bahwa muridnya tak dapat mentaati perintahnya. Ia lalu mengambil pedangnya dan setelah menjurah kepada kedua suami istri itu ia bertindak keluar dari kamar. Tak disangkanya bahwa di ruangan depan, Chin Han sedang duduk seorang diri dengan muka sedih. Ketika melihat ia keluar, pemuda itu berdiri memandangnya. Tapi lihan Hwa membuang muka dan pura-pura tidak melihatnya terus berjalan keluar. Nanti dulu, lihiap, dengarlah dulu bicaraku, kau mau apa tanya lihan Hwa ketus, tapi ia berhenti juga sambil menghadapinya tanpa memandang muka orang. Chin Han mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Tadi aku telah berlaku salah terhadap ang lihan lihiap, wanita gagah perkasa dan budiman. Dengan jalan ini terimalah hormatku dan aku mohon maaf. Kata-kata ini diterima salah oleh lihan Hwa dan dianggapnya menyindir. Apa itu ang lihan lihiap? Kini tidak ada lagi ang lihan lihiap. Ia telah dikalahkan olehmu. Apa kau masih belum puas mengalahkannya dan kini hendak memperolok-oloknya lagi? Nah, lihiap. Ang lihan lihiap sudah hancur, aku tak sudi memakai nama itu lagi sambil berkata begitu ia mencabut terapai emas bermata merah yang indah itu dari lambutnya dan membanting itu ke atas tanah. Perhiasan itu terbanting berloncat-loncatan beberapa kali dan menggelinding ke dekat kaki Chin Han. Chin Han hanya dapat memandang dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga, tapi lihan Hwa tidak memperdulikan lagi. Sambil memegang gagang pedangnya yang tergantung di pinggang, ia membalikan tubuh dan berjalan dengan lenggang lemas dan lemah keluar rumah itu. Chin Han mengejarnya, tapi melihat pemuda itu mengejar, lihan Hwa melompat ke depan dan lari dengan pesatnya. Ang lihan lihiap. Ang lihan lihiap suara Chin Han mengejarnya, tapi dengan menggigit bibir lihan Hwa lari makin keras. Ketika sayut-sayut sampai panggilan Chin Han berubah menjadi moi-moi, moi-moi tak terasa pulair matanya jatuh bercucuran, tapi ia masih memaksa kakinya untuk lari makin cepat. Untuk mengenal pemuda tampan dan gagah perkasa ini, yang telah membuat ang lihan lihiap lari menangis, mari kita tinjau sejenak riwayat Chin Han yang menarik. Sungai Yang Che yang terkenal di aratan Tiongkok bermata air di pegunungan Kunlun, terletak di provinsi Ching Hai. Desa Liong Daumen berada di perbatasan Provinsi Ching Hai dan Sik Heng. Desa ini walaupun berada di tanah pegunungan dan jauh dari kota, namun cukup ramai karena sungai Yang Che mengalir di dekatnya, sehingga memudahkan penduduk kampung mengadakan perhubungan dengan kota-kota jauh dengan jalan air. Di desa Liong Daumen tinggal kurang lebih 100 keluarga yang meliputi 500 jiwa lebih. Kepala desa di situ terkenal adil dan mencinta rakyat hingga desa kecil itu selalu aman dan rukun. Semua orang menyebut kepala desa Lo Chung Chu, nama lengkapnya Lo San Bi. Lo San Bi dan istrinya yang telah berusia 40 lebih hanya mempunyai seorang anak yang diberi nama Lo Chin Han, maka tak heran bila kedua suami istri itu sangat mencinta anak tunggal mereka. Ketika Chin Han masih berada dalam kandungan, ibunya pernah bermimpi melihat seekor burung hang terbang di angkasa, hilir mudik beberapa kali sambil menggerak-gerakan kepala ke bawah. Maka setelah lahir, di samping nama aslinya, Chin Han disebut oleh ibunya Kim Hang atau Burung Hang Emas, ialah nama sebutan atau alias. Juga oleh ibunya, seorang wanita terpelajar dari Tiongkok Timur, semenjak lahirnya, Chin Han sering dibuatkan pakaian yang disulam gambar burung hang emas. Mungkin karena melihat gambar burung indah itu di pakaiannya, anak itu selalu minta pakaian yang bersulamkan gambar burung hang. Penduduk desa Leongdao menhidup bahagia, biarpun keadaan mereka tak dapat disebut mewah dan penghidupan mereka hanya sederhana. Agaknya kerukunan desa yang membuat mereka merasa hidup berbahagia. Pernah terjadi, beberapa gerombolan perampok mengganggu desa itu, tapi berkat ketangkasan lo cungcu dan berkat kerjasama yang sangat baik di antara semua penduduk, semua perampok dapat diusir dan diwancurkan. Tapi benar, sebagaimana kata orang-orang tua dahulu kala, kebahagiaan dunia tidak kekal. Demikian pula dirasakan oleh penduduk desa Leongdao men. Ketika musim Chan yang indah telah lewat, tiba-tiba pada suatu sore penduduk desa itu dikejutkan oleh datangnya. Angin yang datang bertiup membawa suara gemuruh hebat dan banyak pohon besar ditumbangkan olehnya. Juga sebagian besar rumah penduduk desa yang rusak dan tumbang pula menimpa penghuninya, maka tak sedikit penduduk desa menderita luka-luka karenanya. Dan semenjak datang angin jahat itu, malapetaka datang pula, mungkin terbawa angin yang datang dari utara itu. Malapetaka ini merupakan sebuah penyakit menular yang mengerikan. Orang yang terserang penyakit ini, pagi sakit sore mati, dan sore sakit pagi mati. Orang-orang bingung dan segala macam usaha desa dikerahkan, seperti bersembah yang dikelenteng dan pinggir sungai, namun hasilnya sia-sia. Dalam dua hari saja semenjak angin jahat itu datang, lebih dari 20 orang tewas akibat penyakit itu. Hujan air mat membanjiri desa dan keluh kesah serta ratap tangis mereka yang ditinggalkan material menggema di angkasa merupakan jerit penasaran dan permintaan tolong. Dalam keadaan hebat itu semua penduduk desa teringat akan seorang pertapa yang tinggal dalam sebuah gua di puncak bukit Kong HW Asan, bukit yang kelihatan dari desa itu karena hanya terpisah paling banyak 20 li. Sungguh pun pertapa tua itu tak pernah mau bicara dan bergaul dengan orang, namun pernah orang aneh itu menyembuhkan ahok penebang kayu ketika dia ini terjatuh dari atas pohon. Pada hari pertama penyakit itu mengambil korban, Loh Chung Chu sendiri dengan beberapa orang tua mendaki bukit Kong HW Asan untuk memohon pertolongan pertapa itu. Tapi alangkah kecewa mereka ketika ternyata bahwa gua itu kosong. Dan pada hari kedua, Loh Chung Chu dan istrinya menjadi korban pula semenjak siang mereka tak dapat turun dari pembaringan. Tubuh mereka panas, mulut mereka bicara tak keruan seakan-akan kemasukan roh jahat. Chin Han menangis sedih melihat keadaan ayah ibunya, tapi apakah yang dapat dilakukan oleh seorang anak umur 6 tahun? Tak seorang pun di antara penduduk desa itu berani memasuki kamar Loh Sandi, karena menurut kepercayaan mereka, penyakit itu merupakan roh-roh jahat yang memasuki tubuh orang-orang yang dipilih menjadi korban dan siapa berani datang dekat, tentu akan terpilih. Kepercayaan mereka ini bukannya tak berdasar karena memang telah beberapa kali terbukti bahwa siapa yang mendekati seorang yang sedang sakit maka dia tentu akan menjadi korban berikutnya. Maka, tidak aheran bahwa orang-orang itu, betapapun besar cinta dan hormat mereka kepada kepala desa yang sedang sakit itu, hanya berani datang dan duduk di luar kamar saja. Semua keperluan si sakit dilayani oleh Chin Han. Bahkan, beberapa orang sudah berani meramalkan bahwa jika Loh Chung Chu dan istrinya mati, tentu Chin Han menjadi korban berikutnya. Biarpun baru menderita sakit setengah hari lamanya, keadaan dua suami istri itu payah. Pada malam harinya, napas mereka tinggal kempas-kempis dan mati mereka sudah tak dapat dibuka untuk memandang anak mereka yang duduk di situ menangis sedih, sebentar lari ke pembaringan ayah, sebentar lari ke pembaringan ibu, dan tiada hentinya mulut kecil itu memanggil-manggil, ayah, ibu, ayah, ibu, bangunlah, dan sepasang metu kecil yang biasanya bersinari yang gembira itu, kini redup-redup memandang ayah ibunya bergantian dengan kelopak mati merah dan kering karena sudah habis air matanya ditangiskan sejak siang tadi. Kemudian anak itu mengambil keputusan nekat. Ia tahu pula bahwa kemarin ayahnya pergi ke bukit Kong Hwa Asan mencari pertapa yang pandai mengobati orang, dan ia tahu pula di mana letak Kong Hwa Asan karena memang bukit itu tak asing bagi penduduk di situ dan pada siang hari dapat terlihat jelas. Maka setelah sekali lagi memanggil-manggil ayah ibunya, ia berkata perlahan, Ayah, ibu, aku pergi cari obat, dan ia lari keluar. Di luar rumah semua orang telah pulang karena pada malam hari mereka tidak berani berada di situ, walaupun hanya di luar kamar. Melihat keadaan sungi, Chin Han terus lari keluar. Untung baginya, pada malam hari itu bulan bersinar terang hingga remang-remang terilat olehnya bukit Kong Hwa Asan mencari. Menjulang di depannya bagaikan hantu besar berdiri bertolak pinggang. Ia berlari terus. Dapat dibayangkan betapa sengsara dan sukarnya bagi seorang anak berusia enam tahun untuk mendaki bukit yang belum pernah didatangi. Tapi ternyata anak itu memiliki semangat yang tak kunjung padam dalam membela orang tuanya. Ia tak pedulikan hawa dingin yang menyusup tulang, batu-batu tajam yang menembus sepatunya dan tangkai-tangkai pohon rendah melambai merobek bajunya. Setelah berjalan terhuyung-huyung beberapa jam lamanya, ia sampai di lareng bukit dan berhenti di atas sebuah batu lebar dengan terengah-engah. Ia berhenti karena terpaksa oleh kakinya yang mogok. Chinhon mulai bingung karena baru insaflah ia bahwa sebenarnya ia tidak tahu sebenarnya di mana letak gua itu. Tak disangkanya sama sekali bahwa bukit itu demikian besar dan luas. Disangkanya imut saja dan mudah mencari gua di situ, karena dari desanya memang kelihatan kecil. Ia berdiri bingung, kepalanya mulai pusing dan kedua kakinya gemetar. Ia mencoba untuk menggerakkan kakinya, tapi hampir saja ia jatuh terguling, karena sesungguhnya kaki itu seakan-akan lumpuh saking lelahnya. Di depannya terbentang jurang dalam sekali dan di bawah sekali air sungai yang c berlenggang lengkuk seperti ular putih. Kebetulan bulan sedang terbebas dari gangguan awan, maka pemandangan sungguh mentakjubkan dan indah sekali. Melihat ke bawah, Chinhon menjadi makin pusing tiba-tiba ia membelalakan kedua matanya. Lalu menggunakan kedua tangan menggosok-gosoknya. Tak salahkah ia? Ah, benar. Memang ayah dan ibunya yang berada di sebuah perahu di bawah itu. Ayah dan ibunya sedang mendayung perahu di sungai bawah itu. Lihat, mereka melambai-lambaikan tangan padanya. Ayah, ibu, aku ikut dan Chinhon lari ke depan, jurang itu kelihatan dangkal dan sungai itu dekat. Tapi, pada saat kaki kirinya telah terjeblos ke dalam jurang, lengannya terpegang oleh sebuah tangan yang kuat. Chinhon sudah menggerakkan tubuh meloncat ke depan, maka kini tubuhnya tergantung di atas jurang. Ia memberontak dan menggerak-gerakan kaki tangannya seperti seekor kelinci terpegang kedua telinganya. Mulutnya menjerit-jerit, lepaskan aku lepaskan. Aku mau ikut ayah dan ibu, lepaskan. Tiba-tiba tubuhnya tersentak ke atas dan tahu-tahu ia telah berada di dalam ponongan seorang tua berjenggot panjang. Sepasang matu yang bening dan tajam memandangnya penuh sinar ibah hati. Tapi Chinhon tetap memberontak dan merontak-rontak. Kakek itu menggunakan jari tangannya menekan-ekan belakang leher Chinhon sehingga anak itu merasa seakan-akan kepalanya disiram air dingin dan menjadi sadar kembali. Tenang, anak, kau kenapakah? Apa yang menyusahkan hatimu Chinhon seorang anak jerdik? Sekali pandang saja taulah ia bahwa kakek itu seorang yang baik hati. Dan teringat ia akan cerita orang-orang desa yang pernah melihat pertapa di atas bukit. Inilah orangnya. Cepat-cepat ia menggerakkan tubuh minta turun dari ponongan dan tanpa memperdulikan tanah basah ia berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Toti yang yang baik, tolonglah ayah ibuku, tolonglah kakek itu seorang tosu, pendeta penganut agama tau, tersenyum sabar lalu membangunkan Chinhon. Tintu sudah kesana, orang tuamu sudah beristirahat. Kau, anak baik, ikutlah pintu saja Chinhon mengangkat kepala memandang wajah yang dikelilingi rambut dan jenggot putih itu. Toti yang, apakah ayah ibuku sudah sembuh dari sakitnya orang tua itu mengangguk-angguk? Sudah baik, sudah baik. Kau mau menjadi muridku bukan main besar rasa hati Chinhon mendengar akan keadaan orang tuanya. Pasti pendeta ini yang mengobati orang tuanya. Maka segera ia menjatuhkan diri berlutut lagi dan menyebut, suhu guat liang tojin tertawa senang. Ia lalu mengangkat dan membondong tubuh anak itu dan lari bagaikan terbang ke atas bukit. Chinhon merasakan angin dingin menyambar-nyambar dan mengiris-iris mukanya, maka hatinya menjadi ngeri. Ia menyembunyikan mukanya di balik baju orang tua itu. Guat liang tojin sebenarnya adalah seorang tokoh kunlun pai yang di masa mudanya telah membuat nama besar. Setelah berusia lanjut, ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya tentang ilmu batin dan mempelajari ilmu tao yang tiada batasnya. Di samping bertapa membersihkan batin, ia akan merangkai ilmu silat dan ilmu pedang yang ia petik sebagian besar dari cabang kunlun, dan sebagian dari cabang gobi yang pernah pula ia pelajari. Ia mengambil sari pelajaran kedua cabang itu dan menggabungkannya sambil memperbaiki sana-sini. Di hutan-hutan gunung Kong HW Asan terdapat semacam burung kecil yang sangat gesit dan berani. Banyak burung-burung besar tidak berani menyerangnya. Hal ini menarik hati Guat liang tojin. Dengan penuh perhatian ia pelajari gerakan-gerakan burung kecil warna hijau itu dan gerakan-gerakan yang gesit lincah itu mengilaminya untuk mencipta gerakan ilmu silat. Ternyata gerakan-gerakan ini banyak miripnya dengan gerakan ilmu silat kunlun, maka dengan ketenangan jiwa serta keheningan pikirannya, dapatlah ia mempersatukan gerakan-gerakan itu sehingga terciptalah ilmu silat pedang yang sangat liai dan diberinya nama ilmu pedang Kong HW Kiam Sud. Juga dari gerakan-gerakan burung itu, ia dapat memperbaiki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang memang telah tinggi tingkatnya. Guat liang tojin tidak mempunyai murid selainnya Chin Hong. Tidak heran bahwa ia menurunkan seluruh kepandayanya kepada murid tersayang itu. Dan Chin Hong memang seorang berbakat, hingga dalam waktu kurang lebih 10 tahun setelah menerima gemblengan dari suhunya, ia sudah dapat mewarisi semua pelajaran tojin yang berilmu tinggi itu. Selama 10 tahun, Guat liang tojin melarang muridnya turun gunung bahkan melarang ia pergi ke desanya yang hanya terpisah dekat dari situ. Chin Hong sangat taat serta belum pernah melanggar larangan suhunya, maka pendeta itu makin sayang saja kepadanya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Guat liang tojin memanggil Chin Hong menghadap. Muridku, ku rasa sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi yang kuajarkan kepadamu. Semua pengetahuan dan kepandai yang ku telah kau miliki. Dan ku rasa tidak perlu pula ada rahasia yang harus ku sembunyikan karena kau kini telah dewasa, ia berhenti sebentar dan menghela nafas. Mohon diberi petunjuk-petunjuk, suhu, kata Chin Hong sambil memandang penuh hormat. Chin Hong, tetapkan hatimu dan bersiaplah menerima pukulan pertama. Sebenarnya, ayah ibumu sudah lama meninggal dunia, Chin Hong meloncat berdiri, memandang suhunya dengan metel, terbelalak. Kalau ada kilat menyambarnya pada saat itu, takkan sekaget itu agaknya. Ayah, ibu, sudah mati. Bila? Bagaimana? Mengapa suhu tidak memberitahu padaku sebelumnya? Pertanyaannya mengandung penasaran besar. Tenang, muridku kata-kata yang berpengaruh ini membuat Chin Hong sadar akan keadaan dirinya. Ia lalu duduk kembali dan mengatur nafasnya, menggunakan tenaga batinnya untuk menenteramkan pikiran dan menekan dadanya yang bergelora dan nafasnya yang terengah-engah. Akhirnya dapat juga ia menguasai dirinya. Maaf, suhu, tapi sudilah suhu menerangkan duduknya perkara agar hati teucu yang gelap mendapat sinar terang begini, muridku. Dahulu ketika kau berjumpa dengan Pinto di dekat jurang itu, Pinto baru saja kembali dari desa Lyongbaumen. Tapi Pinto tidak keburu menolong jiwa orang tuamu. Sakitnya terlampau berat dan agaknya memang sudah takdir yang maha kuasa. Pinto hanya dapat membagi-bagi obat kepada penduduk yang masih hidup untuk menjaga diri dari serangan penyakit menular itu. Pada waktu kita berjumpa, ku lihat kau masih demikian kecil dan jiwamu dalam tekanan. Berbahaya kalau ku beritahu tentang kematian orang tuamu pada waktu itu. Pula, apa gunanya? Kau masih kecil dan masih panjang harapan, sedangkan orang tuamu yang sudah meninggal tak perlu diganggu lagi. Pinto dengan bantuan tetangga-tetangga desa sudah mengatur jenazah ayah ibumu dengan baik, Chinhon berlutut sambil menangis. Gurunya mendiamkannya saja, hanya memandang sambil menghela nafas. Ia maklum bahwa pada saat seperti itu, lebih baik kalau anak muda itu dapat menangis. Setelah agak reda glora kesedihan hatinya, Chinhon berkata, Suhu, sungguh Teocu berhutang budi besar kepada Suhu. Tidak berarti kiranya jika Teocu hanya mengaturkan terima kasih, maka untuk membalas kebaikan Suhu, Teocu bersedia untuk melayani Suhu seumur hidup. Guat liang tojin tersenyum lebar, Chinhon muridku. Lupakah kau kepada ajaranku bahwa perbuatan yang benar-benar sempurna adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mengharap jasa? Pinto. Melakukan semua itu bukanlah karena Pinto mengharap pembalasan budi dari muklat. Tidak, muridku. Pinto akan merasa bahagia sekali jika kau bisa menjadi seorang manusia yang benar-benar berguna bagi orang lain, seorang yang dapat mengerahkan tenaga serta kepandayanmu untuk membantu orang lain, menjadi hamba keadilan, menentang yang jahat membela yang lemah tertindas. Sanggupkah kau Teocu akan melakukan semua yang telah Teocu belajari dan dengar dari Suhu? Semua nasihat Suhu akan Teocu ingat selama hidup, nah, bagus. Chinhon, Guat liang tojin menghela nafas lagi, tapi kini helaan nafas lega dan senang. Ia lalu menyuruh muridnya memasuki gua sebelah kiri untuk mengambil sebuah peti kayu hitam. Peti itu segera diambil oleh Chinhon dan diletakkan di hadapan gurunya. Guat liang tojin menggunakan kunci membuka peti dan mengeluarkan sebatang pedang bersarung warna biru, sebungkus surat dan sebungkus kain. Pertama-tama Guat liang tojin membuka bungkusan kain. Chinhon melihat bahwa kain itu adalah sehelai kain sutrap putih yang bersulamkan burung hang merah di bagian dada, karena setelah dibuka ternyata sutrap putih itu merupakan pakaian dalam. Chinhon, ini adalah peninggalan ibumu. Beliau sengaja menyulam ini dan menyimpannya untukmu setelah dewasa. Kebetulan sekali, bukan? Seakan-akan ibumu telah tahu bahwa sewaktu-waktu pasti akan meninggalkan kau, Chinhon menggigit bibirnya untuk menahan gelora hatinya yang diguncangkan rasa haru besar. Guat liang tojin membuka bungkusan kedua, ialah sesampul surat yang kertasnya sudah kekuning-kuningan. Dan ini adalah surat ayahmu, katanya, surat ini hendaknya kau bawa dan berikan kepada seorang terpelajar bernama Gan Keng Hiap yang tinggal di kota Tiong Biaikuan. Chuan Gan ini adalah adik angkat ayahmu dan menurut kehendak ayahmu kau harus berguru dan belajar ilmu surat kepadanya. Ayahmu dalam penderitaan sakit hebat masih sempat memikirkan kepentinganmu, sungguh seorang ayah bijaksana, muridku, maka kau tak boleh tidak harus mentaati permintaannya ini, sekali lagi Chinhon mempertahankan hatinya agar tidak tergoncang terlalu hebat. Dan sekarang, aku akan memberi pukulan kedua, muridku. Yakni, hari ini juga, kau harus turun gunung dan mulai menjalankan tugasmu, pertama-tama mengunjungi makam orang tua, lalu mengantarkan surat kepada Chuan Gan dan belajar kesusastraan seperti yang dikehendaki ayahmu, setelah itu, Teo Chu harus kembali ke sini suhu gurunya tertawa. Untuk apa? Kau mau jadi tua di atas gunung ini? Tidak, Chinhon masih banyak waktu kita akan berjumpa pula, tapi tak perlu kau tinggal lagi di sini. Boleh datang mengunjungiku sewaktu-waktu. Chinhon merasa sedih harus meninggalkan gurunya, tapi sebagaimana biasanya, ia tak berani membantah. Dan ini boleh kau bawa, ku hadiahkan padamu. Pedang ini adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh dan tajam. Sayangnya pedang ini tidak bernama, mungkin dulu milik seorang gagah yang ingin menyembunyikan namanya. Ukiran nama pedang sudah dihapus. Maka pedang ini ku beri nama Kong Hwa Kiam, sesuai dengan tempat di mana aku menemukannya, ialah di dalam gua ini. Tunggu, akan ku beri gambar di atas sarungnya, Guatliang Tojin ternyata pandai menggambar pula. Dengan mencontoh sulaman kain peninggalan ibu Chinhon, ia melukis gambar burung hang emas di sarung pedang. Seekor burung hang emas sedang terbang menembus awan putih di langit biru. Nih, Chinhon, kata Guatliang Tojin kepada muridnya setelah ia selesai melukis, melihat lukisan ibumu ini, aku teringat akan sesuatu. Bukankah katamu dulu bahwa kau diberi nama alias Kim Hang dan ibumu dulu bermintikan burung hang emas terbang ketika sedang mengandungmu? Ah, ini baik sekali. Mulai sekarang, kau akan menempuh hidup baru dan bertemu dengan banyak orang Kang Ho. Maka sudah sepantasnya kau mempunyai nama julukan. Pakailah nama pilihan ibumu ini, nak. Yaitu Hwee Tian Kim Hong. Burung hang emas terbang di angkasa raya. Bukankah nama ini indah didengar Chinhon mengaturkan terima kasih atas pemberian pedang dan nama julukan. Ia lalu berkemas dan setelah menerima petunjuk-petunjuk penting dari suhunya tentang letaknya kota dan tempat yang harus ditujunya ia turun gunung. Kong Hwee Akyam tergantung di pinggang, sebungkus pakaian terikat di tunggung, pakaian warna biru muda dan di sebelah dalam, baju sutrap putih berselam burung hang tampak membayang indah. Chinhon memasuki kampung tempat kelahirannya, tapi tak seorang pun di kampung itu kenal padanya. Langsung ia menuju ke makam orang tuanya dan bersembah yang sambil menangis sedih. Ia berduka sekali mengingat bahwa hidupnya kini sebatang kere setelah ia terpisah dari gurunya. Tapi ia teringat nasihat gurunya, Chinhon, kau seorang laki-laki, harus berpemandangan luas dan berpikiran panjang serta berhati tabah. Hidup bukanlah penderitaan asal saja kau tahu bagaimana harus menempuh dan menjalaminya. Jangan khawatir hal-hal yang belum terjadi dan jangan mundur ketakutan menghadapi gelombang hidup yang bagaimana dasyat pun. Berlaku tenang dan sabar. Jauhi perkelahian, jangan mengandalkan tenaga sendiri lalu menghina dan memukul orang. Ingat, kepandayan yang kau pelajari 10 tahun lebih di sini bukan untuk modal permusuhan, tapi untuk alat pembela keadilan, mengingat nasihat ini ia menjadi tabah. Ia meninggalkan makam orang tuanya dan mulai melakukan perantauan menuju ke kota Tiong Bia Kuan yang terletak di dataran Tiongkok sebelah timur laut. Ia mengambil jalan air, karena kere ini yang paling mudah dan cepat. Air sungai yang C yang makin jauh makin melebar itu mengalir dan membawa perahunya menuju ke daratan timur. Banyak hal-hal hebat ia alami dalam perjalanan itu. Beberapa kali ia berkenalan dengan kekejaman bajak laut yang melakukan operasi di sungai yang C di tengah hutan, tapi berkat kepandayannya yang tinggi semua perintang dapat dihancurkannya. Maka mulai terkenalah nama Wee Tiong Kim Hong, dan mulai ditakuti orang lah Kong Hwe Akyam yang tajam. Sebentar saja para bajak sungai di sepanjang sungai yang C mengenal nama Wee Tiong Kim Hong dan beberapa kepala bajak yang kenamaan dan terkenal kosin merasa penasaran lalu sengaja datang mencegat untuk mencoba kepandayannya. Pada suatu pagi perahunya sampai di sebuah kampung bajak yang terkenal dan ditakuti oleh semua pelancong dan pedagang. Kampung itu disebut Kuan Lian Tiong dan di situ terdapat dua anak sungai yang memuntahkan air dan menggabung menjadi satu dengan induk sungai yang C. Maka ramailah keadaan di situ karena kedua anak sungai itu terkenal mengandung ikan banyak sekali. Chin Han selalu bertukar perahu dari kampung ke kampung. Bajak sungai yang berbareng menjadi kepala di kampung itu bernama Litung dan bergelar iblis sungai yang C. Ia adalah seorang yang kasar tapi jujur dan sombong dan tidak mau kalah oleh siapapun juga. Memang kesombongannya beralasan juga karena Litung adalah murid tunggal dari Kuai Bong Huo Shio dan telah mewarisi ilmu silat dan tombak dari cabang Kui Tong Pai. Juga tenaganya besar sekali hingga dengan kepalan tangan kanan ia pernah memukul mampus seekor kerbau yang mengamuk. Selain itu, ia pun pandai renang dan bermain dalam air seperti seekor ikan. Maka sudah pantaslah kalau ia diberi julukan iblis sungai yang C. Litung sangat penasaran ketika mendengar betapa sungai yang C itu dibikin keruh dan kotor oleh nama Wee Tian Kim Hang dengan dijatuhkannya beberapa kepala bajak di sepanjang sungai itu. Ia segera menyuruh beberapa anggauta penyelidiknya pergi ke atas dan mencari tahu hal pemuda pengacau itu. Alangkah girangnya ketika tak lama kemudian para penyelidiknya datang melaporkan bahwa pemuda yang dibenci itu tengah menuju ke Kuan Lian Chung. Ketika perahu Lo Chin Hong memasuki kampung Kuan Lian Chung, tiba-tiba dari depan tampak mendatangi lima buah perahu besar yang dipasang melintang. Di atas perahu paling depan berdiri seorang tinggi besar berbaju hitam. Cambang baunya hitam tebal dan matanya yang bulat dan besar memandang tajam. Wajah itu keren dan serem sekali, seakan-akan iblis sungai yang sedang murka. Litung dengan tombak pusakanya di tangan melihat sebuah perahu kecil mendatangi dengan perlahan. Awat perahu yang memegang galah tanpa ketakutan dan mencoba bersembunyi di kamar perahu. Tapi seorang anak muda berpakaian biru muda dengan tenang berdiri di kepala perahu sambil bersedakap. Di pinggangnya tergantung pedang pendek. Melihat pemuda berwajah cakap dengan tubuh kecil itu litung tidak memandang sebelah mata. Namun karena sudah mendengar bahwa yang datang ini adalah Wee Tian Kim Hang yang sudah berkali-kali menjatuhkan banyak pemimpin bajak. Maka ia tidak berani melanggar aturan sungai telaga dan rimba hijau yang telah berlaku ratusan tahun. Maka ia segera mengangkat tangan memberi hormat sambil berkata nyaring. En Hiong dari manakah yang sedang lewat ini? Mohon petunjuk dan penjelasan. Baru kali ini Chin Hong mendapat perlakuan yang agak hormat dari seorang kepala bajak. Maka ia pun segera balas memberi hormat dan menjawab. Si Ota yang bodoh bernama Lo Chin Hong dan mohon maaf jika perahu kecilku mengganggu kepada Tai Ong dan harap memberi sedikit jalan untuk lewat. Tiba-tiba Litung tertawa bergelak-gelak. Tak dapat ia menahan tawanya setelah mendengar tutur sapa anak muda yang halus itu. Orang macam inikah yang telah menjatuhkan beberapa orang kawannya? Sukar untuk dipercaya. Eh, maaf anak muda. Bukankah aku hendak berlaku sewenang-wenang, tapi di sini telah berlaku semacam aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapa juga yang lewat sungai ini. Chin Hong mengerti bahwa sikap hormat kepala bajak ini hanya di luarnya saja, dan sekarang terlihatlah maksud aslinya, tapi ia masih dapat menekan perasaan dan bersabar diri. Tentu, Tai Ong. Lain ladang lain belalang, lain tempat lain aturan, dan Siow Teh sebagai tamu yang datang pasti akan taat kepada semua peraturanmu. Sebutkanlah itu, dan Siow Teh akan mempertimbangkan, begini anak muda. Yang boleh lewat di sungai ini hanya ada tiga golongan yang memenuhi salah satu syarat-syarat seperti berikut. Pertama, mereka yang memiliki keterangan atau tanda dari seorang sahabat baik kami boleh lewat tak terganggu. Kedua, mereka yang suka memberi sumbangan seribu tel perak kepada kami dapat lewat pula diiringi terima kasih kami. Ketiga, mereka yang dengan perahunya dapat menembus halangan lima perahu kami tanpa terguling dari perahunya dan selain itu dapat melayani tombaku sampai tiga puluh jurus boleh lewat di sini diiringi pengawal kami sampai seratus li. Nah, sekarang terserah kepadamu untuk memenuhi satu daripada tiga syarat itu. Xinhan menengok kepada tukang perahu, seorang tua yang kini bersembunyi ketakutan di pinggir kamar perahu, dan tersenyum berkata, Loci yang sudah dengarkah kau lalu ia berpaling menghadapi litung dan menjura. Tai Ong, memang syarat-syaratmu itu cukup adil. Mana Siow Teh berani membantahnya? Baik, mari kita pertimbangkan bersama. Syarat pertama, terang Siow Teh tak dapat mengadakannya, karena Siow Teh hidup sebatang kera, tak berhandai taulan. Sahabat Siow Teh satu-satunya adalah Loci yang tukang perahu ini, tapi tentu saja ia tidak cukup merupakan jaminan bukan litung tertawa, demikian juga kawan-kawannya di kelima perahu majak. Menyesal sekali, kami tidak kenal kepada orang tua ini. Nah, sekarang syarat kedua. Seandainya Siow Teh mempunyai bekal luang sedemikian banyak, tentu dengan kedua tangan terbuka akan ku berikan kepada Tai Ong sebagai tanda persahabatan. Tapi apa hendak dikata, jangankan seribu tel, sedangkan seperlimanya saja Siow Teh tidak punya. Kalau saja bukan seribu tel, barangkali Siow Teh masih sanggup dia itu, katakan saja, kira-kira sepuluh tel, kamu menghina litung berseru marah. Kami bukan pengemis Chin Hon mengangkat pundaknya menyesal sekali, Tai Ong, bukan maksudku untuk menghina, tapi soalnya memang Siow Teh tidak punya perak sebanyak itu. Sekarang syarat ketiga. Karena kedua syarat di muka tadi tak mungkin kulakukan, terpaksa Siow Teh akan coba-coba mentaati syarat ketiga. Bagus. Memang sudah kusangka kau pasti akan menggunakan kekerasan, mengandalkan kepandayanmu. Tapi jangan kau anggap aku selemah kawan-kawan yang telah kau kalahkan. Nah, mulailah dengan syarat pertama. Kau harus dapat menerjang kelima perahu kami dan dapat menerobos melalui kami, ia berswip keras dan kelima perahunya bergerak merupakan barian memenuhi permukaan sungai dan mencegah perahu Chin Hon yang kecil. Chin Hon menyuruh tukang perahunya sembunyi dalam kamar perahu dan ia sendiri dengan tangan kanan memegang galah dan tangan kiri memegang dayung segera menggerakkan perahunya maju perlahan. Tapi perahu-perahu bajak itu pun bergerak cepat dan menghadang di depannya. Kemanapun juga dia bergerak, selalu tentu ada perahu bajak yang mencegatnya, hingga ia hanya dapat menggerakkan perahunya ke kanan kiri tak berdaya melalui hadangan itu. Ia mencari akal dan menghentikan perahunya. Kemudian ia menggerakkan perahunya lagi, sekarang ia menggunakan galah dan dayung, mengerahkan semua tenaganya sehingga perahunya melaju ke sebelah kiri. Semua perahu bajak pun bergerak ke kiri dan mencegatnya, dan tiba-tiba cepat sekali Chin Hon memutar haluan perahunya ke kanan. Maksudnya hendak menggunakan kecepatan dan kekuatan tenaganya untuk berlomba dan mendahului perahu-perahu bajak menerobos kepungan. Tapi Lipung bukan orang bodoh. Ia sudah dapat menduga maksud lawan, maka ketika mengejar perahu Chin Hon ke kiri tadi, yang ikut hanya tiga buah perahu, yang dua buah lagi masih menanti dan mencegat di sebelah kanan, hingga perahu Chin Hon terkurung lagi. Chin Hon memutar-mutar galah bambunya di depan perahu dan dengan demikian mencoba menghalau rintangan di depan perahu, tapi usahanya ini bahkan hampir membuat ia celaka. Lipung melihat ia menggunakan galah membuka jalan, segera memberi tanda dan para bajak sungai segera memutar-mutar galah mereka dan menggunakan galah itu mendorong-dorong perahu Chin Hon untuk membuat perahu itu terbalik. Chin Hon terkejut sekali dan terpaksa ia memutar kembali perahunya. Ia maklum bahwa jika para bajak itu menunjukkan serangan-serangan kepada perahunya, ia tentu akan kalah. Karena sekali perahunya terbalik, ia takkan berdaya lagi. Untuk menjaga perahunya dari serangan galah agak kesukar, karena serangan itu dilakukan dari kanan-kiri dan gerakan yang di atas perahu tidak leluasa. Ia duduk di perahunya dan memutar otak. Tiba-tiba ia meloncat bangun dengan wajah girang. Lalu dengan cepat ia mendayung perahunya ke pinggir. Perahu-perahu bajak mengejar dengan bingung karena tak mengerti maksudnya. Ternyata Chin Hon berpikiran cerdik. Ia maklum bahwa air di pinggir sungai dangkal sekali yang takkan mengganggu perahunya yang kecil. Tapi perahu-perahu bajak yang besar dan berat itu tentu sukar untuk dijalankan di pinggir. Dengan demikian maka jika ada juga serangan datang, maka serangan itu hanya datang dari satu jurusan saja yang lebih mudah untuk dijaganya. Benar sebagaimana perhitungannya, ketika perahunya sudah sampai di tepi, perahu-perahu bajak tidak bisa mengejar terus. Mereka yang berada di atas perahu bajak hanya berteriak-teriak dan mengacung-acungkan senjata dengan marah. Chin Hon tertawa geli dan dengan gembira ia mendayung perahunya menurut aliran air sungai Yanceh, tak memperdulikan teriakan-teriakan kaum bajak. Tapi kembali ia terkejut. Ternyata Li Tung tak mau menyerah kalah demikian saja. Kepala bajak yang cardik ini segera memerintah perahu-perahunya untuk bergerak mengejar di tengah sungai. Dan Chin Hon tahu akan maksudnya. Tidak semua pinggir sungai dangkal. Jalan satu-satunya hanya membalap secepat mungkin untuk mendahului perahu-perahu itu. Maka berlombalah mereka. Setelah berlomba beberapa lama, Chin Hon maklum bahwa ia takkan menang. Ombak yang diterbitkan oleh perahu-perahu di tengah itu lari ke pinggir dan menghambat kengejuan perahunya. Ia takkan menang kalau perahu-perahu majak itu tidak ditahan majunya. Memang Chin Hon berhati tabah dan juga otaknya cerdas sekali. Diam-diam ia memesan kepada Lo Chiang untuk mendayung perahu secepat mungkin setelah ia beraksi nanti. Lalu ia menggerakkan perahunya mendekati perahu yang bergerak paling depan. Setelah perahu terpisah beberapa tombak jauhnya, Chin Hon menggerakkan tubuhnya meloncat ke atas perahu bajak. Dengan teriakan-teriakan ryuh rendah bajak-bajak itu menyerangnya. Tapi Chin Hon hanya berkelit dan berloncat-loncatan ke sana kemari di atas perahu sehingga keadaan di atas perahu menjadi kacau. Dari perahu itu Chin Hon meloncat lagi ke perahu lain sehingga sebentar saja anak buah kelima perahu itu memusatkan perhatian mereka kepada Chin Hon yang sedang mengamuk dan mengacau. Dengan demitian maka Lo Chiang dengan aman dan senang dapat mendayung perahunya melewati kepungan tanpa terlihat oleh seorang bajak pun. Litung melihat Chin Hon mengacau dengan marah meloncat ke perahu di mana Chin Hon berada dan tombaknya siap di tangannya. Tapi Chin Hon tiba-tiba berseru keras, Taeyong, kau sudah kalah. Lihat itu perahuku sudah dapat keluar dari kepungan mulitung terkejut dan semua bajak memandang. Baru sadar mereka bahwa perahu kecil yang dikejar-kejar itu telah lolos. Hektometer, kau cerdik, anak muda. Tapi aku belum kalah karena kau masih berada di sini, baru kau dapat disebut memenuhi syarat pertama. Oh, begitukah Natu Chin Hon mengerling ke sekelilingnya, ternyata ia telah dikepung oleh peluhan bajak laut bersenjata lengkap. Tiba-tiba ia meloncat menerjang dan dua orang bajak yang mengangkat gelok menghadangnya dapat dibikin terpelanting. Maaf dan selamat tinggal, Taeyong kata Chin Hon yang menyambar sebuah meja kayu. Dengan sekali tekan, meja itu pecah berantakan merupakan beberapa keping papan. Kemudian ia lari ke pinggir perahu, melemparkan sepotong papan ke air, diikuti oleh tubuhnya yang melayang ke bawah. Anak muda itu memergunakan ilmu ginkangnya yang terlatih sempurna. Ia menggunakan ujung kakinya menotol papan yang tadi dilemparkan dan kini terapung di atas air hingga tubuhnya kembali melayang ke atas. Sebelum tubuhnya turun, ia melemparkan potongan papan kedua jauh di depan, diikuti tubuhnya berkelebat cepat, turunnya di atas papan kedua itu, lalu meloncat naik ke atas. Demikian, dengan gerakan dan loncatan capung bermain di air ia berhasil meloncat ke atas peraunya sendiri dengan selamat. Semua bajak melihat hal ini dengan metel, terbelalak. Setelah Chinhon tiba di peraunya sendiri, terdengar sorakan kawanan bajak menyatakan kagumnya. Loci yang terheran-heran melihat penumpangnya sudah kembali ke perahu, tapi ia tak banyak cakap, hanya terus mendayung sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Chinhon dan Loci yang menengok, ternyata dari perahu-perahu bajak itu diturunkan sebuah sampan yang didayung oleh seorang dan sedang mengejar mereka. Ternyata pengejar itu bukan lain adalah litung sendiri. Chinhon kagum juga melihat tenaga kepala bajak itu yang mendayung perahu kecil dengan cepat hingga sebentar saja sudah dekat dengan perahunya. Tapi Chinhon tak mau mengalah, ia pun menggunakan tenaganya mendayung hingga perahunya melaju cepat. Betapapun juga, perahu bajak itu lebih cepat karena bentuknya yang runcing dan dayungnya yang lebih sempurna. Mendadak litung berseru keras, awas panah Chinhon kaget dan berpaling. Ternyata kepala bajak itu melepaskan anak panah yang berekor panjang sekali bagaikan ular menyambar. Anak panah itu tepat menancap di badan perahunya dan Chinhon merasa betapa perahunya agak tergoncang. Ketika ia memperhatikan, ternyata anak panah itu diikat dengan tambang yang kuat, hingga kini perahunya seakan-akan tertangkap oleh litung yang memegang tambang itu dengan tertawa bergelak-gelak. Haha, kau hendak lari kemana, anak muda? Kau baru lulus dalam ujian pertama, yang kedua belum kau laksanakan, Chinhon merasa kagum dan juga gemas. Tai Ong, bukan maksudku hendak kabur karena takut padamu. Sebenarnya aku tidak suka mengadu tenaga dengan kau yang pasti akan memperbesar rasa permusuhan darimu saja. Sedangkan kita sama sekali tak pernah bermusuhan. Tapi, karena kau memaksa, apa boleh buat, mari kita mendarat, bagus, itu baru suara laki-laki, kata litung yang lalu mengikatkan tambang itu ke perahunya dengan kuat didayungnya perahu ke pinggir, sehingga perahu Chinhon terbawa pula. Chinhon membiarkan saja perahunya ditarik seperti kerbau ditarik hidungnya. Dengan tindakan lebar Chinhon ikut litung menuju ke markasnya, di mana telah menanti berpuluh-puluh orang bajak yang menyambut mereka dengan sorak ramai sebagai pujian kepada litung yang dianggap telah dapat menangkap Hei E. Tian Kim Hong. Di tengah-tengah halaman yang lebar di mana mereka berkumpul, telah didirikan sebuah panggung segi empat yang tingginya kurang lebih satu tombak. Panggung ini memang khusus didirikan untuk tempat mengadu silat dan latihan. Litung meloncat ke atas panggung dengan gerakan gesit dan ringan. Chinhon kagum melihat gerakan kata meloncat keluar rempang yang cukup sempurna itu. Ia pun tidak mau kalah dan mendemonstrasikan kegesitannya meloncat ke atas panggung dengan gerakan naga sakti menembus sawan. Nah, Tai Ong, harap jangan membuang waktu lebih lama, karena perjalananku masih jauh. Dengan care bagaimana aku harus memenuhi syarat kedua ini aturan lama takanku rubah, tidak ditambah tidak dikurangi, jawab Litung. Asalkan kau dapat melayani permainan tombaku selama 30 jurus, maka berarti kau menang. Chinhon tersenyum dan memandang tombak pusaka dari lawannya yang sudah siap di tangan. Tombak itu agak pendek daripada tombak biasa, ujungnya tidak runcing agak besar membulat dan matlah, tombak sampai ke tangkai seluruhnya terbuat daripada logam hitam ke hijau-hijauan dan tampaknya berat. Aku sudah siap, nah mulailah dengan seranganmu, Tai Ong, bukan maksud peraturan itu untuk menghadapi tombaku dengan tangan kosong. Keluarkan senjatamu, anak muda, tak perlu, Tai Ong. Kita bukan hendak mengadu nyawa, tapi hanya untuk bermain-main saja, bukan? Asal aku dapat melayanimu 30 jurus, beres, bukan? Nah, seranglah, hektometer, jangan menyesal kalau tombaku tak bermata, tombakmu boleh tak bermata, tapi aku mempunyai dua matu yang cukup awas kiraku, Litung berkata marah, kau cari mampu sendiri dengan gerakan hebat yang maju menusuk dengan tombaknya. Ujung tombak itu menyambar dan Chinhon melihat betapa ujung tombak itu meluncur dengan gerakan terputar ke arah dadanya. Jurus pertama ia berseru dan mengelakkan tusukan itu dengan cepat. Litung melihat tusukannya dikelit demikian mudah, meneruskan serangan tombaknya dengan memutar tangkai tombak dan menggunakan gagangnya menghantam ke arah kepala lawan dengan gerakan Raja Monyetayun Toya ialah menggerakan ilmu silat Toya yang lihai. Baiknya Chinhon mengenal gerakan ini, maka ia tidak mau berlaku gugup dan berkelit sedikit sambil berlaku waspada. Benar seperti dugaannya, pukulan itu hanya gertakan belaka, karena tiba-tiba tombak terputar lagi dan kini ujungnya yang tumpul dengan gerakan memutar dari kiri menyambar ke arah lambungnya. Serangan ini tak mudah dikelit, maka sambil berseru, A.Y.A. Chinhon menggunakan tenaga ginkangnya menjejakan kakinya ke tanah dan tubuhnya meloncat ke atas secepat kilat. Namun ujung tombak demikian cepat datangnya sehingga ia merasakan angin serangan tombak telah meniup ke arah kakinya. Ia tidak sempat berkelit lagi, Maka dengan berani sekali ia menggunakan ujung kakinya menotol ke arah leher tombak dan meminjam tenaga serangan lawan ia meloncat ke atas dan berpoksai, berjumpalitan, di udara. Kemudian, ketika tubuhnya menyambar turun dengan kaki di atas kepala di bawah, ia membuka lengannya lalu membuat gerakan menyerang dengan kedua lengan ke arah tubuh litung. Kepala bajak menjadi terkejut melihat gerakan Chinhon yang aneh itu dan cepat-cepat ia menangkis dengan tombaknya. Tapi anak muda itu sebenarnya hanya menggertak saja agar lawannya tak sempat menyerang lagi, maka ketika litung membuat gerakan menangkis, ia segera meloncat turun agak jauh dan berkata sambil tertawa. Sudah berapa juruskah aku dapat melayanimu tadi? Tai Ong Litung tak menjawab, hanya berseru marah, lihat tombak lalu ia maju sambil memainkan ilmu tombak delapan dewa yang sangat diandalkan, karena jarang ada orang yang dapat melawan ilmu tombak ini. Apalagi kalau lawannya itu bertangan kosong. Di dalam ilmu tombak ini terdapat gerakan-gerakan yang tak tersangka-sangka dan banyak sekali perubahannya, kedua ujung tombak menyerang berganti-ganti. Namun dengan enak saja Chinhon dapat menghindarkan tiap serangan. Tubuhnya berkelebat kian kemari, menyusup di antara ratusan bayangan ujung tombak bagaikan seekor kupu-kupu bermain-main di antara kembang-kembang mawar. Para anggauta bajak dengan kagum melihat jalannya pertempuran, dan tak terasa mengeluarkan lidah karena kagum ketika mereka melihat betapa anak muda itu mempermainkan kepala bajak yang mereka segani. Tubuh pemuda itu tak tampak lagi, hanya bayangan biru berkelebatan cepat sekali. Setelah menghitung bahwa serangan dari litung kepadanya sudah lebih dari 30 jurus, maka Chinhon meloncat ke belakang dan berseru, tahan litung berdiri memandannya dengan muka merah. Apa-apa tanyanya marah. Tai Ong, syaratmu tadi mengatakan bahwa aku harus melayanimu selama 30 jurus. Tapi seranganmu tadi sudah lebih dari 40 jurus, mengapa kau masih saja menyerang litung tak menjawab hanya membentak? Jangan banyak mulut. Terima serangan maut ini dan ia maju pula mendesak dengan tombaknya. Chinhon merasa penasaran sekali. Ternyata kepala bajak ini berwatak tak mau kalah dan harus diberi sedikit hajaran. Dengan seruan, baik kalau begitu ia mencabut Kong HW Akyam dan balas menyerang. Sebetulnya ia masih cukup kuat untuk melawan dengan tangan kosong saja, tapi karena permainan tombak litung juga lihai, rasanya akan sukar baginya untuk menjatuhkannya cepat-cepat. Melihat permainan pedang lawannya demikian aneh dan cepat, litung merasa bingung dan sebentar saja ia terdesak mundur. Dengan nekat ia menusukan tombaknya ke arah dada lawan dengan tipu giok taiwiyaw atau angkinkumala melibat pinggang. Jurus ini hebat sekali, tapi Chinhon dengan lincahnya meloncat ke samping dan dari samping membabatkan pedangnya ke arah tangan kanan lawan dan berbareng mengirim tendangan ke lambung yang tak terjaga. Karena serangan balasan ini tak terduga dan cepat sekali, litung berseru kaget dan untuk menolong tangannya terpaksa melepaskan tombaknya dan untuk menghindarkan diri dari tendangan Chinhon, terpaksa pula menggunakan gerakan keledai berguling dan tubuhnya dijatuhkan terus bergulingan menjauhkan diri. Untung baginya Chinhon tidak mengejarnya, maka ia berdiri bergan wajah merah. Sungguh nama Wee Tian Kim Hong bukan nama kosong belaka. Aku mengaku kalah, Chinhon tergesa-gesa membalas dan memberi hormat. Tai Ong sudah berlaku murah dan mengalah. Sekarang Siow Temohon diberi kebebasan dan melanjutkan perjalanan, litung mengerutkan alisnya. Perjalanan dari sini ke timur tidak mudah. Kau tentu akan banyak mendapat gangguan, maka biarlah beberapa orangku mengantarmu sampai di tempat tujuan, ah, terima kasih atas kebaikanmu, tapi tak usah merepotkan, karena Siow Tememang sengaja berpesiar menambah pengalaman. Adapun tentang gangguan, bagaimana nanti saja, ku serahkan nasib kepada yang maha kuasa, litung kurang senang mendengar ucapan ini. Ia menganggap anak muda ini terlampau menyombongkan diri. Kalau begitu biarlah kau bawa kartu namaku, karena semua kawan di sepanjang sungai yang C sudah kenal padaku dan tentu mereka dengan memandang muka ku takkan mau mengganggumu lagi, namun Chin Hon adalah seorang pemuda yang baru saja turun dari tempat penggembelangan. Tubuhnya kuat hatinya tabah, pula ia merasa rendah kalau harus menggunakan nama orang lain untuk menyelamatkan diri. Maka dengan halus ia menampik pula. Sungguh pun merasa penasaran, namun litung dam saja, hanya berkata, selamat jalan, tapi loci yang yang berada di situ dan mendengar akan usul baik yang ditolak. Chin Hon dam diam mendekati litung dan mohon diberi sebuah kartu nama. Biarpun Kong Cu ini tidak membutuhkan kartu nama, tapi aku yang tua dan lemah ini memerlukan sekali untuk dipakai sebagai jimat pelindung, dan litung dengan tertawa memberinya sehelai. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu, perahu loci yang yang terpanah itu segera diganti oleh litung dengan sebuah perahu kecil yang masih baru. Tentu saja loci yang girang bukan kepalang dan berkali-kali menyatakan terima kasih sambil terheran-heran selama hidup baru. Kali ini bertemu dengan kaum sungai telaga yang baik hati, bukannya merampok bahkan memberi hadiah, kemudian ternyata bahwa kartu nama litung benar-benar merupakan bintang pelindung dan karena loci yang selalu memperlihatkan kartu itu kepada setiap pengganggu, Chin Han menjadi terlepas dari gangguan bajak. Diam-diam ia mengakui kebenaran loci yang yang sudah minta kartu nama itu. Kalau tidak ada kartu nama litung, tentu ia mengalami banyak pertempuran yang hanya akan memperlambat perjalanannya. Demikianlah setelah berganti-ganti perahu dan berlayar hampir tiga bulan, akhirnya sampai juga ia di kota Tiong Biaikuan. Dengan mudah ia dapat mencari Gan Keng Hiap dan menyerahkan surat peninggalan alihnya. Gan Keng Hiap dan istrinya merasa terharu sekali dan ikut menangis ketika mendengar akan kematian Lo San Bi dan istrinya. Kemudian ia berkata dengan suara ramah dan halus. Hiante, biarlah yang sudah pulang ke alam asal tak perlu disedihkan lagi. Kau tinggallah saja di sini, kami juga tidak punya anak, maka bolehlah kau anggap aku dan istriku ini sebagai pengganti orang tuamu. Dan sebagaimana pesan ayahmu, kau rajin-rajinlah belajar ilmu surat di sini, Lo Chin Hon merasa terharu sekali. Dalam pertemuan pertama saja ia sudah merasa suka sekali kepada orang tua dengan istrinya yang kedua-duanya ramah tamah dan halus cutur sapanya itu. Tanpa ragu-ragu lagi ia menjatuhkan diri berlutut dengan terharu. Gak Keng Hiap adalah seorang sastrawan yang pandai dan istrinya juga putri seorang bangsawan yang pandai akan ilmu surat dan kerajinan tangan. Mereka merupakan pasangan yang setimpal dan cocok sekali, hanya sayang sekali mereka tidak mempunyai keturunan. Nyonya dan Keng Hiap biarpun sudah berusia kurang lebih 50 tahun, namun wajahnya dan tubuhnya masih membayangkan bekas seorang wanita yang sangat cantik dan terpelajar. Chin Hon merasa heran melihat bibinya ini sering termenung seakan-akan merasa khawatir dan sedih. Waktu berjalan sangat pesat dan tak terasa pula ia sudah tinggal di rumah pamannya setahun lebih. Dengan rajin ia belajar menulis dan membaca, tapi tak pernah apa pula ia melatih ilmu silat seorang diri pada waktu-waktu tertentu. Pada suatu senja ketika ia sedang berlatih ilmu silatnya, tiba-tiba terdengar suara orang memuji dengan girang, ah, bagus sekali kau tidak melupakan pelajaran silatmu, Chin Hon cepat berpaling dan alangkah gembiranya setelah ia melihat siapa orangnya yang berbicara itu. Segera ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata girang, suhu buat liang tojin membangunkan muridnya dan memegang pundak muridnya yang tersayang itu sesaat lamanya. Kemudian ia mengelus-elus jenggotnya yang putih panjang sambil mengangguk-angguk dan memandang pakaian Chin Hon. Pemuda itu diam-diam mengeling ke arah pakaiannya dan ia maklum bahwa pakaian itu menarik perhatian suhunya, karena sudah lama sejak ia ikut pamannya mempelajari ilmu surat, ia berpakaian sebagai seorang pelajar pula. Lenyap sifat-sifat dan kegagahan seorang ahli silat dari pakaiannya yang menunjukkan keahliannya sebagai seorang sastrawan. Bagus, muridku. Bagus, memang inilah yang terbaik. Makin rapatkah sembunyikan kepandayan silatmu, makin baik. Ha, ha, suhu, teucu gerang sekali suhu datang. Marilah kuantar menemui pamanku buat liang tojin mengangkat tangan kanannya dan menggeleng-gelengkan kepala. Tak usah, tak usah, aku tak mau membuat repot. Sebenarnya, kedatanganku ini kebetulan saja, Chin Hon. Dalam perantauanku, aku kebetulan lewat tempat ini dan pula ada sesuatu yang agak penting juga, teucu sebenarnya sudah sangat rindu kepada suhu, ha, anak baik. Baru juga setahun lebih, kata pendepak itu sedangkan di dalam hati ia girang sekali mendengar pernyataan muridnya itu dan diam-diam ia pun mengakui betapa rindunya kepada murid yang sangat disayangnya itu. Tapi tiba-tiba wajahnya menunjukkan kesungguh-sungguhan. Muridku, dalam beberapa hari ini kau harus berhati-hati. Pamanmu mungkin dalam bahaya, Chin Hon terkejut. Gans Lok Hu dalam bahaya? Apa maksudmu, suhu kedatanganku sebetulnya juga ada hubungannya dengan hal ini, dan baiklah jangan kau menanyakan sesuatu. Jika bahaya ini sudah lewat, kau tentu akan mendengar sendiri pokok persoalannya dari paman dan bibimu. Tapi jangan kau cemas, Han, aku takkan berada jauh dari sini dan akan selalu mengawasi dan menjaga. Chin Hon tak berani mendesak, tapi bagaimanapun juga, hatinya sangat bingung penuh rasa khawatir. Tiba-tiba dari dalam rumah tampak orang menuju ke halaman belakang di mana mereka berada. Sampai jumpa lagi, muridku, kata kuat liang tojin dan sekali berkelebat lenyaplah tubuhnya di balik pagar. Diam-diam Chin Hon mengagumi gerakan gurunya yang sungguh pun sudah lanjut usianya namun masih gesit dan cepat sekali. Ternyata yang datang adalah pamannya, Gan Keng Hiap. Mereka bercakap-cakap seperti biasa, dan dengan suara yang seakan-akan tak disengaja, Chin Hon membelokan percakapan mereka dengan sebuah pertanyaan apakah pamannya itu mempunyai musuh di luaran. Musuh? Ah, dari mana kau mendapat pikiran aneh ini, anakku? Aku seorang lemah dan tak pernah berselisih dengan orang lain, pula aku tidak berani berkelahi. Siapa yang memusuhi orang seperti aku? Semenjak saat itu Chin Hon berlaku hati-hati sekali menjaga rumah pamannya, tapi malam hari itu tidak terjadi sesuatu. Pada malam hari kedua, pada kurang lebih jam 10 dan ia sedang duduk bersama di sambil berjaga, telinganya mendengar suara kaki menginjak genteng rumah. Ia kaget sekali karena suara itu demikian perlahan yang menunjukkan betapa tingginya ilmu meringankan tubuh. Tamu malam itu, dengan tenang Chin Hon memadamkan lampu dan mencabut pedang Kong HW Akyam yang selama ini disembunyikan saja dalam bungkusan pakaiannya, kemudian ia meloncat keluar jendela terus mengayun tubuh ke atas genteng. Sebelum ia dapat melihat di mana adanya tamu malam itu, tiba-tiba ia merasakan angin pukulan datang dari samping dibarengi bentakan perlahan. Jangan kau ikut-ikut dan merintangi maksudku, pergilah tapi Chin Hon berlaku sebat. Dengan miringkan tubuh ia dapat mengelakkan sampokan tangan orang itu dan ia barengi meloncat ke belakang untuk memperhatikan lawannya. Ia kaget dan heran sekali. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang laki-laki setengah tua yang beroman muka mengerikan. Orang itu mukanya penuh cambang bauk dan rambutnya yang panjang terurai tak terurus sama sekali, sedangkan tubuhnya mengenakan baju dan celana pendek dari kulit harimau, kakinya tak bersepatu, ia lebih menyerupai orang hutan yang masih liar. Hei, siapakah kau dan apa maksudmu malam-malam datang mengganggu ha, ha, anak muda. Kau dapat menangkis doronganku, terhitung orang pandai juga. Sayang usiamu yang muda, pergilah jangan merintangi maksudku. Kau jangan ikut-ikut, jangan turut campur, suara orang itu parau dan menyeramkan. Enak saja kau berbicara, kawan, kata Chin Hon dengan berani. Aku termasuk penghuni rumah ini dan kau datang hendak mengganggu keamanan rumahku, dan kau katakan aku tak boleh ikut campur. Mana ada aturan macam ini? Hayo mengaku saja, siapa kau dan apa maksudmu datang malam-malam ini. Kalau kau tidak mengaku, jangan mengatakan aku keterlaluan kalau pedangku tak mengenal ampun, sepasang mati orang itu memandangnya. Karena bulan bercahaya suram-sulam maka Chin Hon tidak dapat melihat dengan jelas, hanya tampak seakan-akan dari sepasang mati itu mengeluarkan cahaya. Ia tidak tahu bahwa orang itu memandangnya dengan kagum. Kau anak kecil tahu apa? Jangan turut campur sambil berkata demikian. Orang itu menggerakkan tubuhnya meloncat ke bawah tanpa memperdulikan lagi kepada Chin Hon. Pemuda itu penasaran dan marah sekali, ia mengayunkan pedangnya dan melompat mengejar lalu mengirim sebuah tusukan sambil berteriak. Awas pedang orang itu berkelit cepat dan berteriak kaget ketika pedang Chin Hon menyerempet pundaknya dan hampir saja melukainya. Ia tidak menyangka pemuda itu demikian lihai. Tahan serunya marah. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan Gan Ken Hiap? Chin Hon tersenyum mengejek. Kau mau tahu sekarang? Dengar baik-baik, Gan Ken Hiap adalah pamanku, dan aku menjadi pelindungnya oh, begitu? Ha, ha. Kau sombong, anak muda, sungguh pun kuakui bahwa ilmu pedangmu tidak jelek. Mari-mari, majulah, mari kita main-main sebentar, takkan terlambat bagiku untuk mengambil nyawa orang Sigan itu sebentar lagi. Mendengar kata-kata ini Chin Hon menjadi marah sekali. Mudah saja, lebih dulu aku akan mengambil kepalamu maka ia pun menyerang dengan hebat. Pedang Kong Hwe A Kiam diputar cepat mengeluarkan sinar berkilauan dan mengeluarkan angin dingin. Bagus juga kiam huatmu orang aneh itu berkelit dan ia makin kagum saja melihat permainan pedang pemuda itu. Biarpun Kong Hwe A Kiam Sud yang dimainkan Chin Hon sangat luar biasa dan gerak-geriknya cepat melebih burung kepinis, Namun ternyata orang aneh itu lebih hebat lagi gerakan-gerakannya. Ia berkelit ke sana kemari, menerobos di antara sinar pedang yang mengurungnya, dan kadang-kadang membalas menyerang dengan pukulan atau tendangan berbahaya. Chin Hon mengerahkan tenaga dan kepandainya, tapi setelah bertempur seratus jurus, ia mulai terdesak. Ia kalah ulet dan kalah tenaga. Pada saat ia terdesak sekali menghadapi tendangan beruntun dari orang aneh itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras, Ong Lun, kau orang tak tahu diri dan tampak bayangan putih berkelebat di depan Chin Hon untuk menahan serbuan orang aneh itu. Chin Hon meloncat mundur dengan hati girang karena yang datang itu bukan lain ialah Guatliang Tojin, gurunya. Ha, ha, ha. Aku tadi sudah merasa curiga terhadap anak muda ini. Memang ilmu pedangnya mengingatkan aku akan engkau orang tua, tamu malam yang aneh itu tertawa bergelak-gelak. Guatliang Tojin menudingnya dan berkata dengan suara tetap, Ong Lun, kau tahu betapa besar rasa sayangku kepadamu. Kau sudah kuanggap adik kandungku sendiri, bahkan kita sudah saling bersumpah untuk bersetia kawan. Tapi kau yang selalu ku kagumi, ternyata tak lain hanya seorang lemah, seorang pengecut, Guatliang Suheng, mengapa kau begitu marah? Mungkin sutemu ini seorang lemah, ini kuakui, tapi mengapa kau menyebutku pengecut? Bukankah itu disebut lemah dan rendah bila seorang hohan menjadi mati gelap hanya karena wanita? Dan bukankah pengecut sekali bila seorang gagah berilmu tinggi memusuhi seorang sastrawan lemah tak berdosa hanya karena seorang perempuan? Ah, Ong Lun, Ong Lun, kau harus malu. Sastrawan lemah? Tak berdosa? Suheng, kau belum tahu duduknya perkara. Orang segan itulah yang pantas disebut orang tak tahu malu. Ia menggunakan wajah tampan dan kedudukan sebagai seorang sastrawan untuk memikat hati wanita yang ku cinta. Aku sudah menderita dan menahan gelora hatiku untuk puluhan tahun, tapi hatiku makin menderita, Suheng. Kalau aku belum mengirim orang segan itu ke neraka, hidupku akan makin tersiksa saja. Betulkah kata-katamu ini suara Guatliang membayangkan keragu-raguan? Tentu saja betul, bohong tiba-tiba terdengar suara teriakan dari bawah. Ternyata yang berteriak itu adalah Nyonya Gankeng Hiap yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka di atas genteng yang diucapkan dengan keras. Itu bohong belaka. Belum pernah aku mencinta kepada Sian Kiam Koy Jin Ong Lun. Memang aku kagum dan berhutang budi padanya, tapi aku tak pernah cinta padanya. Aku kawin dengan Gankeng Hiap karena aku pun cinta padanya, bukan karena pikatan. Ah, Ong Tai Hiap, kenapa kau jadi begitu? Rambut kita sudah putih, tapi masih jugakah kau mendendam? Kalau kau mau bunuh suamiku, bunuhlah aku lebih dulu. Kemudian Nyonya Gankeng Hiap berlutut di atas lantai sambil menangis sedih. Wajah Ong Lun Sian Kiam Koy Jin yang tadinya tegang dan keras, kini tiba-tiba melunak dan ia menghela nafas berulang-ulang. Ong Lun Tai Hiap, aku Gankeng Hiap ada di sini, kalau Tai Hiap masih penasaran, inilah aku, bunuhlah kalau itu kehendakmu terdengar suara Gankeng Hiap berteriak-teriak pula dari bawah. Ong Lun si manusia aneh pedang dewa menggunakan sepasang matanya yang tajam itu mengerling ke sana kemari bagaikan seekor harimau yang terkurung. Lalu tiba-tiba ia tertawa keras, tapi suara tawanya itu seakan-akan menggemakan suara tangis yang keluar dari hati sanubarinya. Ha, 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 ha. Memang aku orang rendah tiada guna. Memang aku manusia menanti ajal. Orang tak tahu diri, tak tahu malu. Pantas saja semua orang membenci. Wanita yang kutolong dan kucinta membalas membenci. Su Heng yang seperti kakak sendiri juga membenci. Sudah sepatutnya, sudah sepatutnya. Biarlah, Gankeng Hiap, kalau di dunia ini aku tak dapat menuntut balas, nanti di akhirat tentu aku akan mencari padamu. Kemudian orang aneh itu segera berkelebat pergi secepat kilat. On Lun Sute, tunggu panggilan Guat Liang Tojin penuh suara iba. Tapi bayangan yang sudah jauh itu hanya menjawab, maaf, Su Heng dan malam kembali sunyi senyap, hanya terdengar isak tangis nyonya gankeng hiap di bawah genteng. Nah, tugasku selesai, muridku. Sekarang aku hendak pergi, tapi Su Heng, siapakah orang gagah tadi? Ilmu silatnya tinggi dan hebat, dan mengapa ia memusuhi syokutannya Chin Hong yang masih berdebar dan bingung menghadapi peristiwa yang baru terjadi.